Intro Saya melihat dari perkembangan covid di Mimika betul itu PSBB bagusnya diberlakukan kembali diberlakukan kembali tetapi ekonomi tetap harus berjalan cuma mungkin waktunya ini yang harus diatur baik jam 8 pagi boleh sampai jam 7 malam cukup kemudian masyarakat itu harus mungkin diperketat dalam hal sanksi sanksi-sanksi sosial yang tidak mempergunakan masker dan lain-lain perlu diberi sanksi yang tegas supaya ada efek jerak terus kerumunan masa juga dimana-mana tidak diperbolehkan seperti contohnya tempat mainan anak-anak di mal-mal ini semua juga harus sementara ditutup dulu penertiban di jalan-jalan juga seperti odong-odong dan lain-lain ini juga harus perlu diperhatikan karena ini kan juga mengundang kerumunan masa kan terus wisata-wisata tempat-tempat riburan itu juga harus di evaluasi kembali tidak bisa dibuka saja seperti itu terus akhirnya menimbulkan kerumunan masa ya sudah covid ini semakin merajalela dimana-mana yang kedua kita juga harus sekarang menyesuaikan dengan keuangan daerah sampai saat ini itu belum ada penetapan perubahan anggaran OPD yang bersangkutan PNPB terus DINKES, RSUD dan yang lain-lain itu kita mau fullkan mereka untuk bekerja tetapi kalau tidak difasilitasi dengan anggaran ini kan sangat sulit juga setakatau selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.